Amir Biki, sudah masuk belum? Sudah jam 8 nih, kita mulai nih. Bapak sukanya on time nih. Amat, Pak Uji. Hadir, Pak. Adir, Pak. Harif Santoso. Hadir, Pak. Devina, Devina. Hadir, Pak. Dipa, mana Dipa? Hadir, Pak. Eka. Eka mana, Eka? Sirgi, Sirgi mana, Sirgi? Tidak, Pak. Matikan dulu, matikan. Leiliana Putri. Hadir, Pak. Oke. Siska mana, Siska malas ya? Hadir, Pak. Mana, Siska? Hadir, Pak, ada. Mau mana? Bukti pisan kelahan-lahan. Admin. Mana, Admin. 7 hari ya? Hadir, Pak. Oke. Di setiap mana, Di setiap? Hadir, Pak. Oke. Yayan mana, Yayan? Hadir, Pak. Fonny mana, Fonny? Hadir, Pak. Oke. Siska? Siska lagi. Bukti pisan-bukti pisan lagi. Itu juga dia, saya dapat saja. Hadir, Haris. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Coba, mana Siska? Mana Siska? Bacakan Siska nih. Iya, Pak. Oke. 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 Baca yang keras. Terus menggoda ya. Ini ada yang. Yang agak menggoda ya. Ini, dari sini nih. Job qualification. Yang dari jadi, Pak. Job qualification. Oh, iya. Baru ada, Pak. Contoh job qualification yang sering ada di iklan. Pendidikan Anda, sekarang rata-rata minimal D3. IPK Anda, kalau swasta atau PTS, bagusnya minimal 3,00. Kalau dari negeri atau PTN, IPK 2,75 masih dilihat atau dilirik perusahaan. Karena itu, selama Anda kuliah di LP3I, bekerja keraslah supaya IPK Anda nanti minimal 3,00. Umur Anda. Umur berkaitan dengan masa keemasan dalam bekerja. Kalau semakin tua, maka perusahaan akan berkalkulasi banyak untuk menerima Anda. Misal, kalau S1, maka batasnya 24 tahun. Tapi, kalau S1 28 tahun, kemudian belum pernah bekerja, maka itu juga jadi pertimbangan perusahaan untuk dipanggil atau tidak. Anda bisa saja S1 29 tahun, tapi di CV Anda telah bekerja 7 tahun. Maka, itu juga pertimbangan lagi bagi perusahaan. Selanjutnya, jenis kelamin Anda. Ada pekerjaan yang cocok bagi perempuan dan ada yang sangat cocok untuk laki-laki. Ini juga pertimbangan bagi perusahaan. Sehingga, kalau dalam job qualification diminta wanita dan Anda laki-laki memaksa untuk melamar, pasti akan ditolaknya. Pengalaman Anda. Ada perusahaan yang meminta fresh graduate dan ada juga yang meminta sudah berpengalaman. Jadi, Anda lihat dulu posisi ini yang dilamarnya. Apakah perusahaan minta yang baru lulus atau yang sudah jam terbangnya tinggi? Selanjutnya, keahlian Anda. Ini juga persyaratan lain yang diminta perusahaan apabila spek atau kebutuhan perusahaannya tinggi. Selanjutnya, domisili Anda. Perusahaan lebih mengutamakan karyawan yang lebih dekat dengan kantor atau pabrik di mana bekerja. Pertimbangannya sederhana. Kemudian, akses resiko kecil, rendah biaya dan tenaga, gampang lembur, fisik tidak terkuras habis. Ingat, kerja bukan 2-3 minggu, tapi tahunan. Sehingga, kita bekerja harus hemat fisik dan mental, supaya masa pakai kerjanya lama. Yang terakhir, status Anda. Ada pekerjaan yang meminta Anda masih lajang demi kemudahan dan kepraktisan bekerja. Biasanya, ini di awal tugas atau bekerjanya di lapangan seperti sarjana perminyakan, sarjana geologi, sarjana kehutanan, sarjana arkeologi, sarjana perkebunan, dan lain-lain. Ada juga perusahaan yang meminta Anda sudah berkeluarga atau menikah. Lanjut. Jika kalau nanti Anda lulus LP3I dapat D3 atau ahli media, maka ketika Anda mau melamar pekerjaan yang dari iklan atau job street, dan lain-lain, maka hal utama adalah perhatikan job qualification-nya. Apakah Anda masuk atau tidak? Kalau masuk, lalu Anda perhatikan job description-nya. Atau terkait dengan tugas dan kewajiban pekerjaan sesuai jabatannya. Kalau job description-nya juga Anda bisa dan mampu, maka langsung Anda layangkan lamaran pekerjaan. Ingat, lamaran pekerjaan harus Anda buat dengan kurikulum Vitae yang sangat menarik perusahaan. Anda harus menampilkan selling point Anda. Kurikulum Vitae menarik. HRD perusahaan pun Anda belum tentu lolos atau diterima bekerja. Anda hanya baru punya karis dipanggil saja dan ikut tes. Setelah itu, baru Anda harus melewati lima persyaratan dasar proses recruitment yang baik dan benar itu. Oke, cukup dulu. Cukup sampai situ. Jadi kalau nanti Anda, apa tuh, masuk melamar pekerjaan, bilang ya, kan ada recruitment eksternal. Salah satunya kan menggunakan iklan. Nah, iklan itu kan berarti kan kalau Anda memang dari HRD, kemudian Anda mau mencari orang dari eksternal, maka Anda pasang iklan itu. Salah satu yang dipasang di iklan adalah job qualification tadi. Job qualification tadi sama job description. Nah, sekarang ganti posisinya. Seandainya Anda melamar pekerjaan, maka Anda harus memperhatikan apa tadi kan job qualification. Karena itu kan kualifikasi dari orang-orang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama pasti pendidikan Anda. Sekarang SMA udah ngelaku. Minimal D3. Makanya nanti dari Anda, dari D2, kerja sedikit boleh langsung D3, langsung S1. Ya. Kemudian IPK. IPK harus bagus. Karena Anda kan cuma dari suasai LP3I. Bukan dari BPN 8 Ata. Kemudian, umur. Umur juga penting. Kenapa? Karena umur itu berhubungan dengan masa-masa Anda punya produksi tes pekerjaan. Kalau udah semakin tua, udah susah laku. Hati-hati itu. Kemudian, inggris kelamin. Inggris kelamin itu berhubungan dengan pekerjaan. Ada pekerjaan yang kesusulah laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Kemudian pengalaman. Ada perusahaan yang meminta Anda punya pengalaman. Ada yang masih 0,0. Bergantung. Bagaimana pekerjaannya. Perusahaanlah yang tahu. Jadi, kalau misalnya ada di iklannya. Ada misalnya pengalaman 10 tahun. Anda melamar. Oh, Anda pasti dikelaknya. Tapi, kalau pengalaman 1 tahun, 2 tahun, Anda coba-coba aja melamarnya. Ya. Ada juga dikelanyakan pengalaman tidak diutamakan. Anda langsung silahkan melamarnya. Kan gitu. Ya. Keahlian. Juga ada di pekerjaan. Biasanya pekerjaannya itu agar lebih komplek, lebih tinggi speknya. Sehingga dia membutuhkan keahlian khusus. Kemudian, domisili. Kenapa domisili penting, Pak? Misalnya begini. Anda ada di Selagasari. Kerjaannya di Tangerang. Ya. Maka, kalau Bapak orang khayai di Tangerang, perusahaannya Bapak akan pilih-pilih yang dekat dengan Tangerang. Kenapa? Itu tadi. Kemudahan akses, risiko kecil, rendah biaya, telaga, gampang lemburnya. Karena dekatkan, fisiknya juga tidak terlalu curah. Kalau Anda dari Selagasari tiap hari ke Kerawang, bisa gemper Anda. Dua minggu langsung hepatitis itu. Karena capek dan sebagainya. Jadi, makanya biasanya orang-orang Kerawang atau orang-orang Jawa yang mau ngelamar ke Kerawang, maka dia buat dulu KTP Kerawangnya. Atau pos di Kerawang. Asusnya bahwa memang dia adalah dekat dengan pabriknya. Sehingga kemudahan. Ya, risiko lembut juga gampang dan sebagainya. Ya, domisili itu kadang-kadang pertimbang utama juga. Karena walaupun Anda juga bagus, hebat pintar, tapi Anda menjauh lokasi ini, dan tiap hari mau ngelajo pakai motor, pakai mobil, Bapak khawatirnya Anda cuma tansi tubuh lah. Selebihnya tinggal sakit-sakitan saja. Status. Ini penting juga karena ada pekerjaan yang sempatnya masih bujangan dan lajang. Ada pekerjaan juga yang membutuhkan yang namanya sudah punya makhluk keluarga. Nah, itu namanya job qualification. Jadi, dari penjelasan Bapak tadi, Anda sudah jelas bahwa hati-hati dan job qualification. Dan juga sekarang Anda tahu diri bahwa memang kalau sekarang Anda melamar, belum punya nilai jual apa-apa, Anda cuma lusunan SMA doang. Tapi office boy itu Anda. Sekurang office boy itu jika jadi karyawan pabrik, jadi buruk. Tapi kalau nanti Anda sudah D3, Anda jadi staff. Dikantong-staff marketing, staff produksi, staff perjalanan, staff peruangan. Karena office management semua ilmunya ada di situ. Jadi, Anda tinggal menguasai saja kompetensi dan materinya. Kemudian nanti sama LP3I, sama Mbak Aci dijual di perusahaan. Makanya ini masih kuliah itu, semua ilmunya. Karena kuliah itu Anda kan tidak lama, paling maksimal 3 tahun, 4 tahun, dan itu nanti Anda tinggal menikmati hasilnya. Hasil dari Anda kuliah dalam bentuk apa itu? Pekerjaan yang bagus, kerja yang bagus, dan sebagainya. Sekarang Anda, istilahnya adalah berpuasa dulu lah. Bersebedi dulu, cari kekuatan, cari ilmu, nanti Anda baru siap untuk dijual. Siska, hati-hati ya Siska, untuk siap untuk dijual. Oke. Lanjut lagi bacakan ya Siska nih, untuk mendapatkan calon yang. Siska, bacakan. Untuk mendapatkan yang calon karyawan, yang kakap dan bonefit, perusahaan bisa mengundangkan iklan, hit hunter, atau membajak, atau membujuk dari perusahaan pesaing. Untuk mendapatkan yang fresh graduate, dan masih segar, atau idealisme tinggi, perusahaan bisa mengundangkan lembaga pendidikan, depnakertan, snepotisme, dan lamaran yang masuk secara kebetulan. Perusahaan yang bagus, prospektus, dan berkinerja baik di mata masyarakat selalu menjadi incaran mahasiswa-mahasiswa atau calon karyawan yang terbaik. Itu sebabnya perusahaan bagus akan selalu menjadi bagus, dan umumnya selalu terdepan, karena SDM hanya diisi oleh orang-orang yang terbaik. Biasanya perusahaan yang baik sebelum mencari karyawan keluar akan berusaha mencari terbaik dari dalam, supaya karyawan merasa growth and development di perusahaan. Kalau di dalam tidak ada stok yang terbaik, terpaksa mencari keluar. Oke, cukup. Nah, tadi kan kita sudah berbicara, Anda matikan Siska, sudah bicara masalah Anda punya politikasi. Tapi, kalau nanti nih, sekarang Anda posisi sudah bekerja di HRT, kemudian Anda mencari rekrutmen yang senior, yang mantap. Level direktur, rekrut GM, gajinya 25 juta, 40 juta, misalnya 25 juta, 20 juta, nah itu mah Anda menggunakan iklan. Karena kalau menggunakan iklan, kelas kakak ada. Tapi kalau misalnya Anda, tapi Pak, saya katanya perusahaan saya tidak cukup untuk tenaga, ada rekrutmennya, nggak ada startup kekuatan dan sebagainya, Anda bisa menggunakan headhunter. Ya, konsultan manajemen itu. Cari konsultan manajemennya, bayar sama dia, kemudian bisa dicarikan seorang yang terbaik. Itu harusnya urusan. Kan Honda, Astra, Toyota, Suzuki juga dia menggunakan headhunter, tapi untuk level-level yang bawah. Jika nanti kalau Anda melamar ke Honda, Suzuki, Toyota, kan nggak langsung berhubungan sama Toyota, ya tapi dengan mitranya tadi, konsultannya yang menyaring Anda. Setelur dari mitra, baru sama mitra itu dikasihkan sama Toyota, Suzuki, atau Honda. Tapi kalau perusahaan mau cari yang masih kini-kini, yang baru lulus, IP bagus, tapi belum putih jalan terbang, punya masih jujur, sama kerja tinggi, nah itu baru menggunakan namanya lembaga pendidikan. Kemudian, apa perusahaan yang bagus? Nah, perusahaan yang bagus itu ya misalnya kalau Anda pilih menap, perusahaan yang pilih fit atau aqua, Anda pilih aqua, berarti aqua bagus itu di masyarakat. Nah, perusahaan bagus, lalu menjadi inceran mahasiswa-mahasiswa yang bagus-bagus. Sehingga kenapa mereka selalu jadi bagus, karena diisi oleh orang-orang yang memang kualifikasinya bagus. Kalau Anda pilih city bank, saya memang buka pin. Bagusnya city bank, wah itu kan banknya of Amerika. Luar biasa. Ya berarti banyak orang yang melakukan city bank. Yang bagus-bagus yang terima. Sehingga kalau perusahaan yang semakin bagus, lalu diisi oleh orang-orang yang bagus. Nah, dengan demikian, Anda sekarang merasa tahu diri dalam hal melamar. Dan ketika nanti Anda bekerja di HRD perusahaan, Anda akan tahu, yang dicari itu se-level apa orangnya. Maka Anda bisa pilih mana medianya yang akan cari. Kalau levelnya kakak, lewat sini. Kalau levelnya yang biasa-biasa saja, lewat sini. Anda pasang iklannya. Anda cukup pasang job qualification. Anda cukup pasang job description. Kalau description adalah definisi tentang pekerjaannya secara karyawan, kalau kualifikasi adalah tentang kualifikasinya tadi. Ya kualifikasi itu penting, karena itu kan batas perseratan minimal seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Kalau itu tidak cocok, berarti orang-orang tidak cocok dengan kualifikasi yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. sebuah perusahaan job qualification. Kan tadi di sini kan ada tuh, ada bahasanya. Harus melewati lima perseratan yang baik dan benar. Apa itu Pak? Satu, psikotek. Anda harus melewatin itu. Lurus. Kedua, namanya, pewancara. Pewancara pasti harus Anda lakukan. Kemudian medika check up. Harus sehat. Kemudian selesai administrasi. Dicek itu KTP Anda. Kemudian ijazah. terakhir referensi. Jadi, ketika Anda sudah membuat CV yang bagus pun, CV yang bagus kan hanya pemancing bagi HRD, apakah Anda dipanggil atau tidak. Tapi ketika Anda sudah dipanggil, Nah, di situ Anda silahkan bertarung. Bertarung dalam artian apakah Anda lolos atau tidak. Apa itu Pak? Ya itu tadi. Satu, psikotek harus lolos. Psikotek kedua, pewancara harus lolos. Pewancara lolos, check test kesehatan. Kesehatan harus lolos juga. Nah, itu lolos, nanti Anda baru namanya, di situ administrasi. IPK-nya, dari perbuatan tinggi mana, kemudian KTP-nya benar atau tidak, umurnya, diskamenya laki-laki, perempuan, atau tipu-tipunya luna maya dan sebagainya. Ya. Oke. Rekutun yang baik dan benar harus ada. Satu, bacakan, Siska. Yang pertama, harus ada psikotek. Biasanya dari jam 8.30 sampai 16.30. Lengkap dan menyukur aspek personality calon pelamar. Lengkap. Lengkap dengan tulis. Hmm? Lengkap, teliti, dan menyeluruh aspek personality calon pelamar. Yang kedua, ada wawancara. Bisa face-to-face atau perseorangan, bergilir atau bergu atau grup. Yang ketiga, tes kesehatan. Tidak boleh surat keterangan dokter, tapi harus ke rumah sakit rujukan atau ditunjuk perusahaan. Hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit dikirim atau dibawa ke perusahaan. Yang keempat, seleksi administrasi. Mengecek IPK, KTP, dan legalisasi ijasa calon karyawan di samping aspek-aspek administrasi lainnya. Yang kelima, referensi karyawan. Mengetahui kualitas, personality, reputasi, dan expression dari calon karyawan tersebut. Oke. Yang terima kasih tadi, pertama psikotest. Kalau nanti Anda tes psikotest cuma dari jam 9 sampai jam 10, sebetulnya psikotest taringan ece-ece. Psikotest yang benar biasanya dari jam 9 sampai jam 5, sampai jam 5. Itu Anda di tes total itu. Ya, bodrofintenya, bakat minatnya. Sehingga kita ketahuan. Jadi perusahaan itu tidak giliputin dalam karu. Tapi tahu siapa Anda sebenarnya. Sehingga perusahaan gampang memproving Anda untuk psikotest yang benar. Tapi perusahaan yang saringan saja misalnya psikotest saja misalnya itu cukup sebentar. Paling jam 39 sampai jam 11. Sampai jam 11. Tapi kalau yang benar, biasanya sampai jam 3, jam 4, jam 5 itu. Jadi Anda sampai capek, sampai lelah. Itu yang benar. Tapi dengan demikian, perusahaan akan tahu siapa Anda sebenarnya. Sehingga gampang menyimpan Anda kan yang right man, right place, and right woman. Right job. Perusahaan yang tepat, pekerjaan yang tepat, dan tempat yang tepat. Jadi mana hasilnya? Jadi psikotest. Kemudian harus bewawancara. Kan kita harus tahu dia. Paaf ya. sempenat. Ini adalah perbicaraan yang terbaik. Jemur-jemur sepatu, sampai jemur-jemur kepala, rambut di jemur rapi, jemur wangi yang bersih. Ya kan Anda mau menjual diri. Perusahaan. Dan itulah nanti Anda dilihat ke perusahaan. Memang pantas atau tidak Anda untuk dibeli. Ini harga setiap juta per bulan dan sebagainya. Jadi berikanlah kita yang positif di mata di calon pembeli Anda. Sebenarnya nanti kan bahasa Bapak kan Anda digodoh sama LKRI 2-3 tahun, kemudian nanti sama Mbak Adi dijual ke perusahaan. Nah di itulah perusahaan takkan pembeli Anda. Makanya Anda juga harus punya kemampuan untuk menjual diri. Ya penampilan yang bagus, performen yang bagus, di samping juga kemampuan kompetensi yang bagus dari hasil sekolah yang terjadi. Kemudian nomor tiga nih, kenapa kekesehatan Pak? Ya perusahaan tidak mau kalau Anda sakit-sakitan. Kita sakit lagi, sebenarnya sakit tidak mau. Maka diperhatikan kekesehatan. Perusahaan sehat-sehatannya bukan Anda bawa SKCK, tidak itu. Itu buang-buang atau Anda bawa sekolah-sekolah tidak boleh. Biasanya keperusahaan yang bagus, Anda dirujuk itu. Dikasih suatu pengantar, misalnya, Nih, Siska, Nih, sana ya, ke rumah sakit buka keluarga Bukasi Timur, di situ Siska dites, tes semua aspek darahnya, jantungnya, kemudian berbagai macam penyakit yang dicek. Hasil ceknya nanti dikasihkan upload sama minta keluarga dikirim ke perusahaan sama Siska. Di situ hasil Siska ketawa sehat atau tidak sehat dan sebagainya. Perusahaan memasukkan bahwa karir bekerja sehat. Jangan pekerjaannya penting, posisinya penting, tapi seminggu sekali minta izin ke dokter. Sakitnya macam-macam, saya nggak mau perusahaan itu. Macam-macam hati-hati supaya enggak, pasti, apa istilahnya masih hati betul. kalau disujukan timnya, apakah sih itu kemudian? Ini administrasi ini. Administrasi itu mengecek IPK, KTP, KTP, ijazah, ada benar-benar ijazahnya, ijazahnya asfal, apa itu Pak? Asli tapi palsu. Asli tapi dari LP3i, tapi Anda tidak pernah pula di LP3i. ya karena misalnya ada LP3i yang menjual ijazah diberi sama Anda. Pasti jasih LP3i. Tapi palsu. Anda namanya tidak terdaftar gitu. Nah ini namanya asfal. Ini ada kreksi. Penting itu. Ya kadang-kadang perusahaan suka mewawancarai dari mantan bos Anda. Misalnya Siska pernah bekerja di PT Toyota Aftra 6 tahun. Kemudian Siska melamar ke PT Panasonic. Panasonic. Nah nanti calon bos juga Panasonic itu bukan ngelepon itu ke mantannya apa bosnya Siska itu di Aftra 6 tahun. Dari mana taunya dia Pak? Nah kan nanti Siska dapat suatu keterangan kerja tuh dari perusahaan sebelumnya. Nah kemudian sih perusahaan yang dia melamar itu bosnya, calon bos Siska lah ngelepon itu. Tanya Siska itu seperti apa? Ya kualitas, peneliti, reputasi, aku punya data-datanya apakah bagus dia punya kinerjanya, dedikasinya dan sebagainya. Makanya hati-hati kalau Anda bekerja. Karena kan bekerja nanti Anda keluarkan dapat suatu keterangan kerja namanya pakor registro. Nah perusahaan yang tempat Anda melamar tadi itu suka ngelepon, kecek, apakah kok jabatan-jabatan penting nih jabatan penting, posisi seterusnya begini, gajinya gede. Pasti kita tidak mau beli kucing karung sembarangan. Jadi perusahaan akan mencari orang yang memang tidak jelas. Tidak jelas justru tidak jelas asal-usulnya. Nah itu perusahaan bisa dirugikan. Itulah beberapa contoh. Bagaimana pentingnya rekrutmen? Sekarang, pertimbangan HRD. Nah gantian yang baca sekarang Sasa mana Sasa? Ini pak. Oh Sasa bacakan coba. Yang krenologi. Yang teknologi. Itu yang pertimbangan lain. Pertimbangan lain HRD, manager dalam rekrutmen, dalam menggunakan ilmu fasiodes, scan case, tidak benar semua, namun juga tidak semuanya salah. namanya ilmunya fasiodes sain. Fasiodes sain itu adalah suka dipakai oleh HRD perusahaan untuk mentaksasi Anda. Matikan sih Kak, itunya. Miknya, matikan dulu. Sasa, matikan dulu miknya. Jadi, itu nilai tambah dalam menelaah calon karyawan. Itu the science. Misalnya begini, pertama dari ilmu penologi ini. Menelaah dan melihat dari bentuk kepalanya calon karyawan. Jadi, ilmu ini benar semua, belum tentu. Tapi salah semua juga belum tentu. Misalnya, penologi ini. Ini orang bisa dilihat dari bentuk kepalanya. Orang yang pintar biasanya kepalanya agak besar. Eteningnya agak jenong dan sebagainya. Kenapa? Kalau mau otaknya tinggi, besar. Anak Pak Habibie, Pak Habibie, Menteri Bapak Penas, itu orang-orang pintar terlihat dari bentuk kepalanya. Namanya penologi. Jadi, benar sekali belum tentu, tapi salah sekali juga tidak. Nah, ini suka dipakai oleh HRD untuk juga melihat orang. Namanya dengan penologi. Jadi, ini ada semacam alat bantu analisa tambahan lah. Yang kedua, psikonomi. Menelaah dan melihat dari bentuk kepalanya perangkaryawan. Ini psikonomi. Anda suka lihat, tidak maaf ya, orang-orang yang berkebutan usus, yang berkebutan sindrom dan sebagainya. Kan mukanya hampir sama. Jadi, orang-orang HRD juga suka menelaah orang ini dari lihat muka-mukanya. Jadi, orang-orang yang punya pelet, atau maaf ya idiot, atau ada yang kurang IQ-nya, kadang-kadang muka-mukanya hampir mirip-mirip sama. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat saja ada orang-orang di SLB itu yang berkait sindrom. Itu kan lalu mukanya hampir sama. Mirip-mirip bentuknya. Kita punya ilmu psikonomi. Benar sekali juga enggak, tapi salah sekali juga enggak. Jadi, kadang-kadang suka diperkeacuan juga. Kemudian, Anda kenal saja namanya astrologi, menelaah dan menelihat dari kelahiran dikasih bitangnya. Kan Anda suka lihat namanya SIO-SIO itu wah, ini katanya Gemini kayak gini. SIO-SIO itu di manjala-manjala. Anda juga kadang-kadang juga ngitip-ngitip tuh SIO-ASMARA-nya, keuangan dan sebagainya. Ini juga sama nih. Kadang-kadang Gemini sama Gemini punya cirihan yang sama. SIO-SIO kayak gini karakternya. Cancer kayak gini karakternya. Nah, ini dipakai acuan juga ini. SIO-nya apa nih? Oh, Gemini. Oh, Aquarius. Sama juga nih. Astrologi juga. Anda percaya enggak percaya tapi Anda suka ngitip-ngitip kan? Nah, itu ternyata. Kemudian, ilmu Pagmentation. Dari bentuk dan mana rambutnya celon karyawan. Anda sukanya enggak ibu-ibu orang tua Anda di kampung? Bola, anak kecil gitu kan? Rambutnya jok-jok gitu. Lebat, hidam. Kemudian, uter-uternya di kepalanya ada dua atau tiga langsung ngabilang oh, ini anak ini bandul nih. Nakal nih. Nah, dari mana ibu-ibu itu? Nah, itu dengan jam terbang pengalamannya. Jadi, orang juga bisa ditelah dari rambutnya, dari uter-uternya misalnya. menarik buku kepalanya. Ternyata sekali juga enggak, tapi salah sekali juga enggak. Bukannya ibu-ibu Anda di kampung ada anak kecil langsung pakai jok-jok gitu, gitak, tebal, sebaliknya uter-uternya ada tiga di kepalanya. Ya. Maka, wah, ini anak nakal nih bandul nih. Kalau gimana ibu-ibu itu tadi? Namanya Pagmentation. Kemudian, anak pernah dengar grafologi. Grafologi itu tadi, tulisan yang ternah tangan. Nah, ini paling banyak dipakai nih. Tulisan Prabowo sama Cepuli dibandingkan, kemudian dibahas. Karena ada suka nanti ada kalau Anda melamar, di buji lamarnya, apa katanya? Lamaran Anda mohon ditulis tangan saja. Oh, berarti si HRD-nya punya kemampuan grafologi. Karena dia bisa mengira-kira mentasasi keperibadian Anda, seperti apa itu ada itu dari tulisan dan penasangannya, namanya grafologi. Ini yang terakhir adalah dari Jepang ini. Jepang paling suka nih. Namanya dari golongan darah. Ya. Golongan darah itu, kalau O, misalnya golongan darah komimpin, universal. Ya. Karena orang yang meneliti pun di golongan darah, itu namanya dari orang Jepang juga, doktornya itu. Dia meneliti karakter orang dari golongan darah O, seperti begini. Golongan darah A, seperti begini. A, B, seperti begini. B, seperti begini. Dan dipakai juga itu sebagai dasar pertimbangan untuk proses penerlaah dari calon karyawan. Nah, ini ada enam ilmu yang suka dipakai oleh manajer juga untuk mentaksasi mengira-kira Anda. Benar sekali, belum tentu. Tapi salah sekali, belum tentu juga. Waktunya astrologi suka Anda ngintip-ngintip. Itu kan, grafologi yang dipakai, itu distribusi- distribusi bagaimana pada waktu ada kuih sama Pak Prabowo terus sampai aja dibahas. Apalagi sekarang juga ada namanya ilmu membaca mimik muka dan sebagainya. Ini namanya bagian dari HRT perusahaan ketika akan melihat calon karyawannya. Di samping yang lima tadi, psikotest, wawancara, medikasi kap, administrasi tes, dan juga mungkin apa namanya referensi. Kemudian, bacakan berikutnya oleh Revina Putri. Mana Revina Putri? Hadir, Pak. Hadir. Revina Putri. Bacakan. Di mana psikotestnya? Di mana psikotestnya? Juga harus ada lima kelompok tes, yakni tes IQ, tes achievement, personality test, aptitude test, dan interest test. Bukan hanya psikotest yang sifatnya formalitas saja. kelima hal tersebut di atas standar rekruitment satu sama lain saling tidak bisa saling mempunyai ketergantungan dan semuanya harus dilakukan. Oke. Jadi kalau psikotest yang benar yang tadi, yang dari jam berapa tadi itu? Jam tengah sembilan sampai jam jam tengah lima itu, itu harus ada lima tahap. Pertama tes IQ. Tes untuk mengumpul kecerdasan seseorang. Perusahaan memang suka kalau Anda memang punya kemampuan IQ yang baik. Tapi sebenarnya kan sukses kan harus tiga aspek. IQ, IQ, dan SQ. IQ saja tinggi, tapi kalau IQ-nya kurang bagus, SQ-nya juga lemah, tidak akan sukses. Ya. Tapi perusahaan suka terus terang saja sama orang-orang yang pintar-pintar. Karena orang-orang pintar kan mudah dikembangkannya, mudah diarahkannya, mudah diberikan, masukkan dalam hatian beban-beban pekerjaannya, IQ. Kemudian tes achievement. Tes achievement adalah tes pencapaian prestasi. Dari achievement ini akan kelihatan prestasi Anda sejauh mana, lari kencengnya, hasilnya seperti apa. Nah perusahaan juga ingin tahu nih. Tes achievement. Kemudian tes personality, tes kepribadian ini, isinya. Isinya ingin tahu nih, Anda ini pribadi seperti apa nih? ya pribadi misalnya grupnya yang agresif, yang vitroaktif, yang menyenangkan atau menyebalkan. Dikelihatan di sifat-sifat baik Anda dan sifat-sifat buruk Anda disini namanya personality test. Kemudian aptitude test namanya. Angkat tes IQ, test achievement, personality test, sama aptitude test. Nah aptitude test bakat. Ya. anak buah karyawan akan bekerja kenceng kalau memang dia sesuai dengan bakatnya. Tapi anak buah akan bekerja seperti biasa-biasa saja karena ketukuan diban, karena memang dia harus bekerja tapi tanpa bakat. Jadi kalau orang yang bekerja dengan bakat, dan orang yang bekerja tanpa bakat, akan beda hasilnya. Nah makanya ada namanya aptitude test. Test bakat itu penting. Kalau orang yang bekerja dengan bakat, yang sesuai dengan yang dipunyai, maka lagi akan kenceng. Kemudian juga tes minat juga sama. Jadi orang yang bekerja dengan minat pekerjaannya jauh lebih kenceng hasilnya dibandingkan orang yang bekerja memang karena keharusan atau keterpaksaan. Jadi di situ misi potensi yang kelima tadi harus anda pertama tes kepencerahan IQ, ada tes prestasi, pencapaiannya namanya achievement test, kemudian ada tes kepribadiannya namanya personality test, ada tes bakatnya namanya attitude test, bakat sesuai keputusan pekerjaan perusahaan, ada juga namanya tes interest test, tes minatnya. Ini penting juga karena orang yang berminat maka kadang-kadang bekerjaan juga lupa dengan makan, lupa dengan capek, dan sebagainya. Jadi itu semuanya tes itu harus ada, barulah ketahuan siapa itu namanya anda itu. Jadi perusahaan tahu anda itu, bodoh pintunya, kemudian bakat minatnya, dan sebagainya kelebihan plus kekurangannya. Sehingga tidak tidak susah bagi kita perusahaan untuk menempatkan anda. Kita tidak beli kucing dalam karu. Bapak harusnya sisca, tahu enggak? Tahu sisca, tapi bahkan bodoh pintunya, Bapak kan tidak tahu. Sasa tahu enggak Pak? Tahu Bapak, tapi lebih kurang Bapak tidak tahu. Maka harus tes Sasa itu. Supaya hasilnya memang sesuai dengan apa yang kita tinggikan perusahaan, dan tahu kita kebenaran kekurangannya. Itu, sampai situ, siapa yang mau tanya dulu? Ayo, saya mau tanya. Pak, si Tujuhori ya, mau bertanya. Ya, boleh. Kenapa rekrutmen yang baik harus ada lima aspek? Kayak tes kesehatan, kayak gitu. Ya, tutup mic-nya. Sekarang, tutup mic-nya dulu. Sekarang, kalau Bapak mau rekrutmen Anda, mau jadi karyawan Bapak, kalau Bapak tidak seleksi Anda dengan lima aspek tadi, Bapak tahu enggak siapa Anda itu? Kan Bapak tidak tahu. Ditempatkan di bagian marketing, bagian pertanyaan produksi. Tapi Bapak tidak tahu bakat Anda, potensi Anda, pintu Anda, kejujuran Anda. Bapak juga tidak cek KTP-nya siapa Anda, dari mana aspek-nya. Kan tidak mungkin begitu. Perusahaan kan membayar Anda sekian juta per bulan. Kan harus jelas orangnya. Sama aja seperti Anda menikah sama seseorang. Kan harus tahu laki-laki bersama Bapak ibunya tinggalnya di mana, gaweannya apa, laki-laki benar, apa laki-laki bakal laki-laki yang punya lu cinta lu. Nggak, kan begitu. Nambung enggak. Jadi, kita harus tahu siapa yang sebenarnya masih perusahaan. Supaya perusahaan juga tahu data orang sebenarnya dan gampang juga untuk menyimpalinya. Namanya penempatan karya karena bodoh pintu dan sebagainya memang harus jelas orang itu. Kita kan bukan mau main-main, mau bekerja. Jadi perusahaan itu gampang menempatkan dia setelah perusahaan tahu potensi yang sebenarnya dari di calon karyawan yang disambutan. nyamuk enggak si tujur ya. Ngerti enggak? Iya, Pak. Udah ngerti. Makasih. Ya, oke. Siapa yang mau tanya lagi? Anggun, Pak. Oh, ini? Hah? Anggun? Oh, ya. Anggun. Ya, mau tanya apa? Cepat. Yang rekrutmen kan itu ada lima. Nah, misalnya dari empat rekrutmen itu kita bagus nih, tapi di dalam tes kesehatannya kita buruk. Nah, itu gimana, Pak? Oke, terima kasih. Yang punya kebijakan itu hanya perusahaan. Ya, ketika misalnya Anda psikotensi bagus, wawancara bagus, referensi bagus, administrasi bagus, tapi kesehatannya buruk. Kesehatannya selevelnya apa? Misalnya kalau perusahaan itu membutuhkan Anda kekuatan misalnya paru-paru karena berhubungan dengan misalnya pengecepatan pabrik dan sebagainya, maka Anda mungkin enggak diterima. Tapi kemungkinan kesehatannya misalnya Anda hanya hal yang sifatnya enggak terlalu berhubungan dengan pekerjaannya, mungkin Anda diterima. Itu murni kebijakan perusahaan. Tapi kalau misalnya kesehatannya, maaf ya, Anda sakitnya hepatitis. Hepatitis itu namanya deliver kekuning, aja kuning, aja ke... Anda pasti ditolak. Karena kalau orang hepatitis satu selain menular juga, dia juga enggak bisa kerjaan cepat capek. Jadi dia pasti akan selalu lelah melulu, mana bisa dia lembur. dia akan selalu lelah dan seterusnya. Sehingga akibatnya apa? Wah, ini orang enggak bisa mengikuti tantangan perusahaan. Akhirnya mungkin diterima. Tapi kalau cuman kesehatannya dia cuman tanu doang, ah bisa sembuh lah. Kalau doang bisa sembuh. Jadi tergantung level apa Anda punya kesehatannya kurang bagus. memang anggun punya sakit enggak? Enggak, Pak. Anggun punya sakit enggak? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Oh, ya sudah. Kalau begitu. Satu lagi yang suka berbahaya itu kalau buta warna. Buta warna itu pasti ditolak. Itu diputu arit. Buta warna, hepatitis, gitu ya. Kemudian juga misalnya apa itu? Yang suka ayan, yang suka nyempung-nyempung ke sungai itu. Itu ditolak. tapi kalau cuma kolera atau DPD itu kan bisa sembuh. Enggak masalah itu. Itu yang anggun ya. Jadi murni karena perusahaan punya kebijakan. Teruslah perusahaan kebijakannya. Yang mencinti kita sakitnya sakitnya tidak terlalu parah lah. Oke. Lagi mau tanya siapa? Cepat. Pak Leliana, Pak. Leliana Putri. Ya, silahkan. Kan yang di job qualification ya, Pak. yang tentang kalau katanya tapi kalau S1 28 tahun kemudian belum pernah bekerja, maka itu juga jadi pertimbangan perusahaan. Itu kenapa, Pak? Untuk dipanggil atau tidak, katanya. Padahal kan zaman sekarang tuh kalau misalnya bekerja, itu dinilai dari pendidikan, gitu. Ini maksudnya, kalau Anda lulus S1 24, 25, itu kan normal. Wajar. Oke, Leliana, matikan dulu miknya. S1, Anda misalnya 25, 26, normal, wajar. Tapi, misalnya Anda misalnya S1 28, 29 tahun. Kemudian Anda belum pernah bekerja. Lulusnya Anda 24, 25. Berarti kan aslinya dia 5 tahun nganggur belulu itu. Bukan menuga-duga jangan-jangan orang ini tidak kompensitif. Apa maksudnya, Pak? Ya berarti selamatnya gagal belulu dia. Terlalu banyak nganggurnya. Tapi lain, kalau misalnya Anda misalnya S1 29 tahun. Tapi di situ pengalaman kerja Anda dari D3 kuliah dulu kemudian kerja dulu baru sekolah lain lagi. Itu perusahaan suka itu. Ini yang perusahaan nggak suka itu begini. Karena nantar-nantar lulus S1 kan sekarang 24 paling tinggi 25 ini 29 atau 28. Tapi belum pernah kerja. Jadi di kuliah-kuliah VT-nya dia nggak punya pengalaman. Terus perusahaan tanya kamu selama 3 tahun 4 tahun itu kemana saja? Nah gitu. Ya itu maksud Bapak. Makanya kalau bagusnya itu kalau nantar lulus S1 paling kan 24, 25. Dapat kerjaan. Kerjaan terus nggak apa-apa yang biasa. Tadi setiap kalau mau lama lagi karena terima kasih pengalaman ini satu tahun dan seterusnya jangan sampai nganggup kalau nganggup nanti pengaruh ya enggak gitu ya apalagi ada lagi enggak? kalau enggak ada kita lanjutkan Pak Siska mau nanya itu kan yang mau mendapatkan calon karyawan itu kan ada yang dari headhunter atau membajak dari perusahaan pesaing itu maksudnya gimana Pak? kan backwitment itu ada dua macam masih ingat Kak? satu dilaksanakan sendiri kalau tidak menggunakan konsultan namanya headhunter ada banyak perusahaan yang keterbatasan staff HRT-nya fasilitas sebagainya dia tidak bisa misalkan rekrutmen sendiri tapi dia minta bantuan minta namanya headhunter konsultan konsultan nanti yang mencarikannya itu kemudian kita membayarnya sama dia jadi misalnya Bapak punya konsultan di Jakarta banyak di Jakarta konsultannya bagus-bagus Bapak mau headhunter mau mencari karyawan misalnya manager dua staff marketing satu staff personalnya satu tapi Bapak tidak punya kemampuan di kantor karena staff Bapak terbatas pasti tidak ada makanya Bapak minta bantuan itu headhunter hei misalnya Pak Coy Pak tolong carikan ini manager dua ini ogus siapa dapat biayanya 80 juta Bapak bayar langsung dia yang mencadikan nanti dia yang pasang ikan di kompas dia yang ngetes dan sebagainya setelah dapat orangnya sesuai dengan spek yang Bapak butuhkan dia serahkan sama Bapak itu namanya headhunter konsultan nah kalau mau pajak begini udah biasa kan kayak pemerintah sepak bola dari Madrid ke MU dari MU ke Juventus dari Juventus 29 basket men-bola American rugby juga sama selesai juga sama misalnya nih di Karawang ada BSC kepala cabang BSC kan keluar nah kemudian Bapak nih yang punya BSC kalau Bapak tahu nih level BSC yang bagus di Karawang adanya LP3I Bapak tahu kepala cabang Bapak telepon Pak Ajar Pak Ajar eh Pak Dikik Pak Ajar tahu Pak Dikik itu yang punya BSC ownernya Pak Ajar mau binah nggak ke BSC kenapa Pak Dikik itu loh kepala cabang BSC keluar oh kata Pak Ajar kenapa tidak oke tapi asal itu katanya Pak Dikik fasilitas ditambahkan oke lagi dinaikkan iya jadi kalau kita membajak atau membujuk maka ya naikin gajinya naikin fasilitasnya pasti dia mau pindah ke kita itu begitu ya misalnya dari McDonald ke Kentucky dari Burger King bina ke Fasilitas dan sebagainya itu membajak atau membujuk kan di setiap bola juga ada banyak yang sebegitu di olahraga basit juga banyak ya itu namanya headhunter membajak dan juga membujuk saham Siska iya Pak paham makasih oh iya gitu bagus ya jangan lupa menggodanya itu kemudian Yayan mau tanya enggak Yayan sebeneran udah Pak paham oke Poni mana Poni Poni Pak ngerti enggak aku mau nanya Pak Pak namanya apa cepat kalau dari perusahaan yang tidak diterimanya itu dari apanya Pak kecocokkan dengan kualifikasinya kalau misalnya Anda itu punya kemampuannya perencanaan kalau pikir kerjanya perencanaan tiba-tiba diperlukan orang yang selebannya dengan marketing yang luas yang super dan sebagainya dan Anda tidak diterima karena perusahaan kan punya batas speknya misalnya dia minta ID-nya ratakan 120 tiba-tiba ada cuma 100 jadi dia punya batasannya makanya kualifikasi job qualification oke Anda sudah selesai job qualification Anda ngelamar tapi kan Anda nanti diadungin sama yang lain di tes hasil tesnya tes seluruh anda 7,5 musuh-musuhnya nilainya 8,8,5 yang diperlukan cuma 10 orang ya mungkin Anda ada peringkatnya 12 ya sama Anda enggak lolos gitu ya kamu enggak terima kasih ngerti ngerti enggak ngerti kan pak ngerti ya oke ya sekarang kita lanjutkan berikutnya luar berikutnya pacarkan habis oleh Siska mana Siska nah itu namanya bagat alir oke Siska Siska Pebriani apa Siska Triwini arti pak ini siapa yang barusan bicara Siska Pebriani ya Pebriani karena suaranya agak jenih menceng dan juga menggoda iman bacakan cepat bagian alir atau flowchart recruitment eksternal secara umum adalah yang pertama satu pasang iklan yaitu job qualification job description dan job specification yang kedua seleksi administrasi lamaran atau kualifikasi sesuai dibutuhkan perusahaan yang ketiga psikotest umum oleh HRD yang keempat wawancara umum oleh HRD yang kelima yang keempat wawancara khusus oleh user atau calon bos karyawan yang kelima medical check up yang keenam kalau BUMN atau PNS setelah langkah lima selalu ada tes screening terkait dengan ideologi Pancasila atau NKRI kalau swasta screening jarang dilakukan ketujuh kalau calon karyawannya sarjana atau jabatannya tinggi biasanya ada wawancara direksi yang kedelapan negosiasi biasanya perihal gaji fasilitas kapan siap kerja kalau sepakat kedua belah pihak langsung tanda tangan SPK yang kesembilan job training karyawan kontrak permanen kalau sama-sama setuju untuk bergabung atau putus kontrak atau tidak lancang kalau salah satu tidak ingin melanjutkan kerja sama tersebut yang kesepuluh kerja dan berkarir pensiun atau meninggal atau keluar dari perusahaan ada bagian alir flowchart bukan bagian alir bagian alir bagian alir jadi kalau nanti rekrutkan di perusahaan kira-kira langkahnya seperti beginilah pertama misalnya anda di perusahaan anda akan pasang iklan di kompas di tempo dan sebagainya yang dipasang harus tiga apa tuh kualifikasi description sama job specification pasang nanti kan lamaran berbondong-bondong masuk ke PO Box anda tuh masuk ke PO Box anda seleksi tuh seleksi lamaran tadi seleksinya apa tuh ya seleksinya yang gak lolos kualifikasi ya lamarannya dibuang yang lolos kualifikasi sesuai dengan area yang minta tadi di job qualification dan job description lolos maka anda kumpulkan itu ya kumpulkan kemudian anda panggil ya kan anda panggil tuh dan anda adakan psikotest oleh HRD psikotest nah yang lolos masuk proses berikutnya nomor 4 yang gak lolos langsung gugur dia kalau HRD lolos langsung wawancara umum oleh HRD wawancara umum oleh HRD tanya anda lolos lagi nih alhamdulillah yang lain gagal maka anda langsung diwawancara oleh salah si bos siapa si bos tuh misalnya orang departemen perencanaan atau marketing atau pendukung yang membutuhkan anda HRD kan tugasnya hanya membantu mencarikan anda makanya HRD lah yang buka lamaran tapi begitu nanti yang menggunakan anda itu bos anda adalah departemen usernya siapa tuh entah perencanaan produksi marketing sebagainya kemudian kalau anda lolos juga nih maka anda langsung tes kecehatan di cek tadi ya memang anda misalnya agak batu sedikit tapi batu itu bukan TBC gak apa-apa nanti tersembur lolos anda apis itu tersekat Alhamdulillah nah kalau di kami dulu bapak dulu setelah nomor lima ini kalau bapak ada namanya screening nampakan dulu kan masuk BUMN BUMN masuk BUMN screening itu ditanya bapak ya kayak ideologi Pancasila kayak masing-masing yang screeningnya juga dulu bapak orang bias dulu kalau sekarang mungkin BIN ya pada impiden negara apakah ini bapak PKI atau bukan dan sebagainya itu namanya screening tapi kalau nomor lima ini kok suara jarang biasanya gak ada screening seperti itu suara-semak setelah mereka check up biasanya langsung ke regulisasi gaji nah kalau misalnya anda nyasajana ada juga beberapa perusahaan ini yang nomor 7 nih ya biasanya anda wajar sama direksi karena direksi kan ingin tahu ini kaderisasi perusahaan atau misalnya yang dibutuhkan levelnya adalah level manager GM nah itu kan jambatan tinggi fasilitas gaji besar maka direksi juga harus tahu nih orangnya makanya ada wajar direksi tapi kalau ada cuma D3 aja misalnya SMA D3 lah maka anda tidak perlu langkah nomor 5 dan 7 ini 5 itu tidak perlu di BWMS BWMS kalau 7 ini misalnya anda bukan tersendana nah anda biasanya 5 langsung ke eh setelah menikah check up anda langsung ke nomor 8 negresasi ini di negresasi pak bisa datang gak bisa ketika anda minta gaji tulang tinggi fasilitasnya yang tidak sesuai dengan anda punya koreksi perusahaan ya kemudian ketika siap diburu-buru kerja anda minta tunggu 2 minggu atau 1 bulan kalau perusahaan gak mau bisa gagal juga di negresasi kalau negresasi udah cocok baru namanya teman SPK apa tuh turat perjanjian kontra kerja itu ke tangan kemudian anda namanya job training itu job training itu bisa cepat bisa lama tergantung bagaimana pekerjaannya kalau pekerjaannya agak rumit kompleksitasnya tinggi mungkin anda 6 bulan 1 tahun tapi kalau misalnya anda pekerjaannya biasa-biasa mungkin job training cuma 3 bulan nah selama job training itu juga bisa ya bisa tidak kalau anda misalnya di evaluasi lagi kalau anda gak cocok anda bisa putus kontrak tapi kalau anda cocok tapi perusahaan gak cocok anda juga bisa diputus kontrak tapi kalau sama-sama cocok anda bisa lanjutkan ke namanya karyan kontrak yang permanen kalau sama-sama tujuh nanti anda mungkin langsung ke bekerja terus jadi di perusahaan lama gitu ya kerja sampai anda berkari sampai anda pensiun tapi biasanya kalau kerja di suasana juga gak lama 5 tahun 4 tahun keluar pindah-pindah perusahaan yang suka berkarir ya kalau gak di BUMN ya pokoknya negeri kalau suasana jarang dari pengetahuan yang lusur sampai pensiun sekitar 30 tahun jarang biasanya pindah-pindah 5 tahun pindah 4 tahun pindah 6 tahun pindah dan sebagainya jadi ini adalah full chart atau bagian alir proses rekrutmen karyawan eksternal saya percaya pertama pasang iklan apa yang dipasang ini yang dalam kudung ini kemudian distrik yang administrasi apa yang saya sifat ya itu tadi apakah pemerintah cocok dengan politikasinya udah gitu langsung di psikotis dulu ya psikotis anda gagal ya sudah sampai disini anda gagal kalau anda lolos langsung mewancara oleh HRD oleh si umum dulu kalau anda gagal kita juga disini bisa ya anda langsung kalau lolos langsung ke si bos bos lolos si bos bisa gagal bisa kalau si bos memang gak cocok sama anda misalnya si bos minta yang kira-kira anak muda yang datang terlalu tua misalnya atau si bos misalnya yang gajinya lewat sekian anda bisa terlalu tinggi bisa juga atau spek pekerjaannya gak cocok misalnya bisa jadi bisa gagal bisa tidak kemudian kesehatan tadi bisa gagal bisa tidak juga jadi kalau anda lihat disini bagian alirnya proses rekrutmen karyawan itu bisa anda beberapa langkah ini bisa lolos tapi juga bisa gagal karena jebakan batman nya kan banyak disini jadi tidak langsung lolos anda itu melayati fase ini nah ada perusahaan yang bagus proses rekrutmennya bagian lainnya ada yang tidak biasanya kalau perusahaannya bagus itu prosesnya lama dan mendekin tapi nanti setelah anda masuk pekerjaan anda akan merasa betah disitu perusahaannya bagus kalau perusahaan yang ecek-ecek maka kadang-kadang gak di tes juga langsung wajar langsung kerja tapi perusahaannya itu kan di fisika-fisiko gampang masuk gampang keluar ya kalau perusahaan yang bagus pak enggak dia kan tidak mau beli kucing dalam karung di cek dulu siapa pak enggak sebenarnya begitu masuk selesai sampai anda tertang-terang SPK udah anda bertahan lama di situ eh keluar-keluar nanti setelah anda pensi umur 55 tahun gitu kira-kira ya bagan alir recruitment karyawan eksternal bacakan Siska bagan alir bagan alir recruitment karyawan eksternal setiap perusahaan tidak sama ada yang detail rinci dan panjang ada juga yang simple dan pendek detail panjang dan sangat teliti serta semua dites secara menyeluruh biasanya hasil baik karena perusahaan tidak mau beli kucing dalam karung seperti contoh Ronaldo sudah bertahun-tahun di Real Madrid dan banyak prestasi diperoleh dikatakan sangat sehat tapi ketika masuk klub Juventus tetap harus mengikuti tes kesehatan standar Juventus pertanyaannya mengapa Juventus tidak menggunakan data kesehatan Real Madrid dalam HRD perusahaan secara umum tugasnya terhadap SDM perusahaan adalah sebagai berikut cukup cukup jadi nanti yang tadi tulis di Ronaldo tadi kenapa karena tidak menggunakan data Juventus Real Madrid Juventus karena Juventus punya standar jadi dia tidak percaya begitu saja walaupun di Ronaldo pasti sehat enggak tes kesehatannya jadi perusahaan punya standar makanya tadi yang namanya recruitment tadi perusahaan ada yang standarnya panjang ada yang pendek tapi biasanya kalau perusahaan itu semakin teliti semakin detil dalam hal seleksi karyawan untuk calon karyawannya maka perusahaan semakin baik kenapa begitu masuk yang masuk adalah orang-orang yang terbaik terbaik dari segi apa tadi IQ-nya tes-nya semua terbaik dari segi wawancaranya terbaik dari segi kesehatannya jangan heran kalau perusahaan yang bagus akan semakin bagus kalau nanti Bapak tanya semua anak-anak disini kalau tanya ini mau masuk kondang enggak mau pak masuk Astra mau enggak mau masuk in-level enggak mau pak pasti perusahaan yang bagus selalu diincer oleh orang-orang yang memang punya motivasi dan ambisi yang tinggi kemudian tesnya lulus maka perusahaan itu akan semakin bagus sekian begitu ya saya kira begitulah sampai disitu dulu ya yang mau tanya siapa lagi ada enggak bapak panggil satu persatu dulu di mana nih adik Haris ada enggak adik Haris adik Haris mana adik Haris enggak masuk enggak ada pujiannya Bapak Alpaka nih ada pak berarti kan peluangnya baik-baik masuk masuk bapak panggil lagi berapa kali enggak ada apa apakan kamu Amir Biki Amir Biki mana Amir Biki ada pak hadir Ahmad Fauji hadir Anggun Jainal yang lain matikan dulu mic-nya adik Haris matikan mic-nya kemudian Aprilya hadir pak Arif Santosa hadir pak oke Devina hadir hadir ini namanya siapa nih Dipa Aulia Gebliena Gubrak ada enggak Dipa hadir pak Dipa Aulia Gebliena Gubrak itu ya betul namanya bukan pak enggak pakai gubrak ya enggak oke Dian Ayu mana Dian Ayu hadir pak Dian Ayu hadir selalu oh oh pakai selalu Eka gunia Pani Pani Mugni Nenggolan kamu datang terlambat ya tidur dulu tadi ya iya hadir ini jaringannya keluar masuk mulu pak oh gitu halifat 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 halifatnya anak Widya anak Widya oh hadir pergi pertama hadir pak Leliana hadir pak oke Nita Fadilah hadir pak Novi hadir pak Novia Saula Najwa Al-Fatiha ada hadir pak Fafina hadir pak Ridwansah hadir pak wah sama sama kokkor kok ayam dong si Ridwansah Rika menarik hadir pak matikan Miknyaro Santi hadir pak Sasa hadir pak oke Siska Triwinekarty hadir pak Siska ini fotonya kok kayak foto jahilangkung begini sih Siti Juwariah hadir pak oke Foni dan Yayan mana hadir pak ada bapak oke lanjut lagi klien berikutnya sekarang tadi bacakan sama tadi tuh yang apa yang suaranya agak bagus Dian Ayu mana Dian Ayu ya coba Dian Ayu iya pak suaranya kan kencang nih kayak baterainya alkalin bacakan nih dalam HRD perusahaan yang mana pak yang itu yang dalam HRD perusahaan ini yang ini tema baru nih yang tadi dalam HRD perusahaan dalam HRD perusahaan secara umum tugasnya terhadap sumber daya manusia perusahaan adalah sebagai berikut satu perencanaan kebutuhan karyawan dua penarikan atau rekrutmen karyawan baik internal maupun eksternal tiga penempatan karyawan baik hasil rekrutmen baru maupun penempatan untuk mutasi promosi dan demosi yang keempat pembinaan karyawan ini menyangkut ragawi atau PC maupun mental karyawan yang kelima pengembangan karyawan bisa berupa kursus di cloud in house training seminar di sekolahan jenjang lebih tinggi workshop pelatihan dan lain-lain yang keenam pemeliharaan karyawan dan pemeliharaan lanjutan karyawan baik karyawan yang sampai pensiun meninggal mengundurkan diri PHK dan lain-lain intinya sampai karyawan sampai selesai di perusahaan tugas perusahaan untuk menjaga dan memeliharanya di samping supaya tetap sehat mental dan fisik juga produktivitasnya masih terjaga bagi perusahaan ini sudah Bapak jelaskan beberapa kali jadi Bapak lewati saja yang penting Anda harus baca lagi tapi jangan lupa materi dari Bapak dibaca itu kan untuk Bapak belikan itu protokopinya kepada Anda dibaca itu karena ujian-ujian pasti dari situ tugas juga nanti Bapak tawarkan dari situ kemudian perusahaan kebutuhan sudah pernah Bapak belajarakan kan masih ingat kan sudah kemudian rekrutmen sudah penempatan karyawan nah sekarang penempatan karyawan penempatan karyawan kan setelah kita tadi perusahaan kebutuhan karyawan kemudian kita rekrutmen internal dan eksternal internal bagaimana Pak internalnya cuma biasa saja mutasi, promosi ya kan kadang-kadang tidak juga tidak jembatan karena rekrutmen internal kan mengambil stok karyawan kan dari dalam kalau eksternal kan dari luar yang tadi Bapak jelas sama dengan lebar kan rekrutmen eksternal kan nah sekarang penempatan ini jadi setelah kita dapat orangnya sama perusahaan disimpan ini namanya penempatan karyawan mana penempatan karyawan dibacakan oleh Novia Cawla Najwa mana Novia Cawla Najwa hadir Pak oke bacakan penempatan karyawan penempatan karyawan dasar penempatan karyawan yang baik dan benar seperti apa kata pepatah right man or woman right place and right benar beberapa pertimbangan lain yang sering dipergunakan dalam penempatan karyawan supaya optimal dan produktivitasnya terjaga diantaranya latar belakang pendidikan kesehatan jasmani dan rohani umur pengalaman status karyawan jenis kelamin keahlian lain minat dan hobi domisili karyawan dan lain-lain pertimbangan tambah cukup cukup nah cukup ini penempatan itu berarti kan menyimpan orang dari hasil psikoplasi wawancara sesuai dengan tempat yang benar supaya apa supaya hasilnya kerjanya bagus ingatkan kalau karyawannya modernnya introvert atau pragmatik yang agak pendiam pemikiran artikel jangan simpan dikerjaannya di customer service gak cocok yang customer service cocoknya karyawan yang modernnya extrovert yang sang unis yang heboh yang lame yang suka berdolong dengan banyak orang nah karena itu penempatan penting supaya hasil perkerjaannya adalah right man or woman right place and right job lelaki atau orang perempuan lelaki yang tempatnya pas right place-nya dan perkerjaannya yang sesuai dengan dia punya kemampuan yang pertama adalah pendidikan ya bapak bertanya kamu pendidikannya apa misalnya santai arsitek atau o-arsitek bapak harus tahu dong ya karena pendidikan itu kan berhubungan dengan kompetensinya keahliannya skill-nya capability-nya knowledge-nya jadi pendidikan berpengaruh kepada dia punya kemampuannya apa kemudian sehat gak nih ya sehatnya sepanjang hal ini penting karena misalnya kalau bapak jadi satu bapak gak soh-soh karena bapak kan gak tahan begadang dan lembur nah itu penting atau orang-orang yang masih muda yang suka ke lapangan memang harus kerjanya yang sehat yang mirah rohani yang udah tua-tua naik di kantor bagian di administrasi kemudian umur umur juga kalau tua gak cocok lagi yang muda-muda adalah cocok kerjanya yang di lapangan dan sebagainya umur pengaruh juga pengalaman juga sama ya status kayak tadi itu orang-orang yang masih tempat di lapangan ya bagusnya yang masih muda-muda yang belum nikah kalau udah nikah kan bawa anak istri itu menurutnya kantornya harus ada sedikit ke kota supaya bisa bawa keluarga jadi ada pekerjaan yang butuhkan statusnya yang masih lajang bujang juga ada yang memang kita berkeluarga penting juga penting kan ada pekerjaan yang butuhkan untuk mati laki atau untuk pembua keahlian lain kemudian minat nah ini adalah dasar pertimbangan nih dasar pertimbangan perusahaan ketika mau ditempatkan misalnya dulu bapak kerja di Kalilapis International Group di Jakarta tanya pak didik raja sholat gak insya Allah pak kenapa pak ya karena bapak mau ditempatkan jadi kepala cabang di Aceh Aceh kan agamanya kuat itu bagus nah jadi kalau bapak bertempatkan di sana ya harus agama Islamnya yang bagus supaya bapak bisa nyambung sama orang-orangnya karena takutnya maaf ya kalau bapak misalnya non-muslim nanti kalau bapak tempatkan di Aceh bapak jadi kepala cabang agar sedikit menempatkan penolakan atau resistensi kan gitu juga juga sama dulu pada waktu bapak mau ditempatkan di Betus Sangkar di Sumatera Barat bapak kan dari Medan ditanya juga karena Sumatera Barat itu Betus Sangkar kenal agama Islamnya kuat karena bapak itu kan bahasa katanya pemimpin penyedapan di Tafinus dia eksperti India misalnya juga padidik agamanya apa Islam mana sholatnya rajin ya dan sebagainya bapak ditempatkan di Betus Sangkar betul Betus Sangkar itu adalah kabupaten terhadata di Sumatera Barat jadi disitu ketika bapak penyeluhan macam-macam itu ya bapak harus ke saung-saung ke dangau gitu ke surau yang kadang-kadang ke masjid gitu ya ketemu yang muslim semua nah kalau bapak ada muslim kan susah jadi itu juga kadang-kadang jadi bahan perkimbangan untuk penyempatan karyawan gitu ya tapi itu tidak tidak diekspor tapi yang pasti memang misalnya terperempelidikan misalnya umur dan sebagainya padahal juga suku penting juga misalnya misalnya bapak atau di polisi terbaralah Kapolda Sumatera Utara ya bagusnya orang dari sana dari Sumatera Utara dari Medan tapi kalau Kapolda Jawa Barat ya bagusnya ada orang Sunda gitu supaya dia memudahkan dalam maha pekerjaannya kenapa ya karena dari Jabat orang Sunda nah itu contohnya itu tidak diekspor tapi bahan pertimbangan juga nah yang suka pasti mah pendidikan sehat umur pengalaman satu bahan-bahan pertimbangan ketika penyempatan karyawan pertimbangan tambahan tersebut bacakan lagi namanya si Repina Putri mana Repina Putri hadir Pak bacakan pertimbangan tambahan tersebut pertimbangan tambahan tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja karyawan sesuai dengan penempatan yang tepat pada saat ini with and proper tes dan tes kesehatan bagi karyawan sering juga dilakukan apabila akan ada mutasi promosi reposisi sebagai saringan inti untuk kalayakan karyawan apakah pantas atau tidak untuk menuduki jabatan yang baru dalam rekrutmen dan penempatan untuk pejabat-pejabat pemerintah seperti Kapolri Gubernur BI Pangap dan lain-lain sering Anda sering Anda dengar istilah pit and proper tes beauty contest calon pejabat yang bersangkutan di depan anggota DPR RI dimana sebelumnya tim DPR datang dan mengunjungi rumah calon pejabat tersebut untuk melihat kelayakan dari pejabat tersebut untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan tujuannya untuk mencari calon pejabat yang pantas dan layak untuk menduduki posisi tersebut itu contoh bagaimana penempatan di pemerintahan ada yang namanya beauty contest ada yang namanya fit and proper tes beauty contest kadang-kadang Gubernur BI Kapolri Pangap itu suruh bicara depan DPR nanti DPR berdananya semua jadi di wawancara itu tapi wawancara yang sempatnya istilahnya beauty contest kita kan wawancaranya si calon boss wawancara kita kalau itu namanya beauty contest fit and proper tes kenapa supaya nanti Kapolri-nya yang cocok Gubernur BI-nya Pangap yang cocok dan lain-lain itu contoh dulu mah gak ada deh sekarang mah ada karena memang recruitment sudah semakin baik sehingga sama supaya tidak membeli kucing dalam karung jadi kalau nanti anda punya pacar atau kuami dengan cinta saja jangan cek juga itu calon pacar anda itu bener gak bapak ibunya kakak dan adiknya sehat-sehatnya warah-warah semua gak pengangguran bukan dan sebagainya dengan cinta aja nanti nikah kok cinta makan itu cinta tapi sama harga beras deh pandemi begini gitu kira-kira ya itu penting juga jadi perusahaan juga sama ketika membeli karyawan itu gak sembarangan dicek dulu ya semua sampai yakin baru dibeli oleh perusahaan kemudian dibayar berbulannya dalam bentuk anda bekerja di situ kemudian dikasih gaji bulanannya ya gitu sekarang tugasnya nih tugasnya tugas online-nya yang kedua kan ya bacakan namanya siapa Siska Siska bacakan Siska mana pak ini tugasnya keberapa ya itu yang pertama ya kita dulu Siska yang biasa bapak panggil itu yang ke satu ya pak yang ke satu ya yang kedua maka hitung anda bapak balik dulu iya bukan itu pak ini OM berapa sih OM berapa OM 9B 9B pak iya hitungan kan 9B iya 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 Ini Siska mana Siska Siska yang suka membacanya menggoda itu Cepat bacakan Siska Tugas online kedua MSDM Jumat 9 Oktober 2020 OM 9A dan 9B selesai Jumat 9 Oktober 2020 Pukul 18.00 Di atas waktu tersebut dianggap tidak mengirimkan tugas Kirim ke email Bapak dan Semat Student Nomor 1 Anda profesional HRD Bos Anda menyuruh proses rekrutmen karyawan Yakni tes wawancara Data pelamar 1.500 orang yang dipanggil hanya 10 persennya Jatah wawancara 30 menit per orang Pewawancara ada 10 orang Ruangan ada 6 buah Jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 Istirahat makan siang jam 12 sampai jam 1 Pewawancara dimulai pada pukul 10 Hari Jumat kerja seperti biasa Sabtu kerja sampai jam 3 Langsung pulang tidak ada istirahat Pewawancara mulai Senin 1 Januari 2020 Pertanyaan Satu, hal-hal apa saja yang harus Anda siapkan Harus Anda siapkan supaya wawancara sukses dan lancar Kedua, hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa Wawancara selesai untuk keseluruhan karyawan Secara efisien dan efektif Hitung dan jelaskan Nomor 2 Nomor 2 Dua minggu kemudian Anda diminta bos untuk mengadakan Psikotest dan wawancara kerja calon karyawan Kerjaan Anda adalah tes psikotest dan wawancara pekerjaan Pelamar ada 10 ribu orang Yang dipanggil psikotest adalah 10 persennya Jatah psikotest 1 jam per orang Psikolog ada 15 orang Ruangan 10 Jam kerja dari jam 8 sampai jam 8 malam Istirahat jam 12.30 sampai jam 1 Dan 18.30 sampai jam 7 Psikotest dimulai jam 8.00 sampai selesai Hari Jumat kerja seperti biasa Sabtu kerja sampai jam 2 Langsung pulang Psikotest dimulai Senin 1 Oktober 2020 Setelah psikotest langsung wawancara Yang berhak ikut wawancara adalah 60 persen lulus dari psikotest Dimana wawancara dimulai pada pukul 10 Pewawancara ada 8 orang Ruangan ada 4 Jatah wawancara 30 menit per orang Jam kerja pada jam 8 pagi sampai jam 8 malam Dimana istirahat jam 12 sampai jam 1 Jumat kerja seperti biasa Dan Sabtu kerja sampai jam 1 Dan langsung pulang Pertanyaannya Supaya psikotest dan wawancara sukses Sebagai profesional HRD Apa saja yang perlu Anda persiapkan Jelaskan yang rinci dan detail Yang kedua Hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa Tes psikotest selesai secara efisien Yang terakhir Hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa Tes wawancara selesai secara efisien dan efektif Oke, ini masih banyak pertanyaannya kan Sampai nomor 8 Makanya Bapak minta Anda selesainya jam 6 sore nanti Nah, kalau nomor pertama sudah berjelaskan pada waktu kuliah Nomor kedua sama Cuma kalau nomor dua ingat Psikotest dulu Misalnya psikotestnya selasa Maka langsung rabunya wawancara Jangan psikotestnya selasa Pagi langsung siangnya wawancara Enggak, psikotestnya selasa Kemudian selesai, selasa nih Karena itu lulus psikotestnya Kemudian baru langsungkan dengan rabunya untuk wawancara Itu nomor dua Kalau nomor tiga ada selesai adalah teorinya Oke, Anda kerjakan Kemudian jangan lupa tulis yang rapi Kemudian kirimkan-kirimkan Bapak Batasnya jangan lupa Jam 6 sore Sebelum jam 6 sore lah harusnya dikirimkan Nah, ini Kepas yang kedua hari ini Tadi kuliah sudah Nah, sekarang Bapak kasih waktu Anda Mau bertanya apa Cepat, mau bertanya apa Siapa yang enggak ngerti dengan tugasnya Siapa yang enggak ngerti dengan kuliahnya Cepat Pak Kalau udah ngerti semua Ya Ya boleh Pak, kan itu Disuruhnya di email sama smart student gitu ya Pak Nah, yang di smart studentnya itu Waktunya habis terus Bagaimana itu Pak Lelak ya sama smart student ya Ya sudah Smart student kalau enggak Kirimkan ke Google Classroom aja Sini Dan juga email Bapak Ya Gitu Oke, apa lagi Cepat Tapi di email nanti Bapak lihat Anda jam berapa masing ke email Bapak Kan ketahuan di email 17 sekian Gak apa-apa Tapi kalau 18.35 Ah, Bapak gak mau itu Ya, makanya langsung kerjakan Kemudian nanti sebelum jam 8 Eh, sebelum jam 6 sore Anda kirimkan Ya Nanti Bapak saya Kau ini jam 7 Apalagi Cepat Cukup nih Sudah paham Biar Anda bisa langsung lari kencang ya Sisi 7 waria Sudah cukup Ya Itu Pak Yang kendala-kendala internal itu Kayak gimana sih Contohnya Nah Kendala internal kan di potokopian Bapak Ada disitu Dibuka tuh potokopiannya Ya, jadi kendala internal Apa tuh Ada di potokopian Bapak itu Ada kendala external Ada kendala internal Buka tuh yang Bapak Potokopian Anda Berapa tuh? 34 ribu sama ongkos kirim itu Ya Ada disitu Masa Terus Bapak jelaskan disini Baca dulu disitu Materi itu dibaca baik-baik Ya Oke Iya Pak Oke Makasih Apalagi Ya materi dari Bapak Baca itu semua ada disitu Ya Cuman Anda Mau gak membacanya Terus apa lagi Materinya Kita mau tanya lagi Boleh bertanya Sampai Sampai jelas Yayan mau bertanya gak Yayan Udah Pak Pahal Oke Yudi setirah Iya Pak Ini Pak Mau bertanya Pak Ya Tanya Pak Ini Kalau cara Mengetahui Selesai jam Perekrutan itu Gimana Pak Cara Mengetahui Ini kan Udah berjelas Waktu kuliah Jam itu kan Masih ingat kan Di Itunya Di Apa tuh Di contohnya Waktu kuliah Kamu gak Perhatikan Apa Waktu Bapak Ngasih Contoh-contoh Yang Seperti gini Ini Yang Kayak gini Kamu Perhatikan Ini Perhatikan Baik-baik Yang ini Di Foto Di Materi Ya Ada gak Judi setirah Pak Judi setirah Ini Perhatikan Yang ini Ada kan Kebacaan Materinya Di situ Ada gak Siapa ada Ini jam kerja Jam 8 Contoh nih Jam kerja Kebaca kan Sama kamu kan Kebaca Iya Pak Jam kerja Jam 8 Berarti 9 jam Isyaratnya 1 jam Wawancarakan Jam 10 Berarti 2 jam Berarti Jam efektif Wawancarakan 9 Kurangnya 3 Dengan 6 jam Kita wawancarakan 30 menit Per orang Sehingga Kalau Satu jam Berarti 2 orang Jadi kan Jatahnya 6 jam Berarti 12 12 Orang Satu hari Nih Ini kan Ruangannya Ada 1 2 3 4 Pewawancaranya Kan ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Kan Berarti Kan tadi 1 orang 12 Orang Tuh Pewawancara Jadi 12 12 13 Kali Kan Jumlahnya Setelah Sekian Nah Kemudian Kan Jumlahnya Tadi Ada Berapa Yang Dipanggil Tuh Ada 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 560 Orang Hanya 10 Persen Berarti Cuman 56 Orang 56 Orang Yang Lawas Perwancaran Nah Kamu Hitungkan Sini 12 12 12 12 12 12 12 Oke Berapa Jumlahnya Nah Karena Sabtu Kan Jam kerjanya Cuman Berapa Jam Jadi Jam Sabtu Kerjanya Sabtu Kerja Hanya Sampai Jam 14 Berarti Kan Wancar Jam 10 Berarti 11 12 1 2 Ya Kan Kan Ada Istirahat Berarti 4 Jam 4 Jam Berarti Kan Kali 2 Orang Kan Cuma 8 Orang Di Sabtu Dia Cuma 8 Orang 8 8 8 8 8 Kan Gitu Ya Berarti Senin Dilanjutkan Tapi Kamu Bisa Aja Karena Kamu Orang Hire Bisa Dilanjutkan Pak Sabtu Dilemburkan Saja Karena Tanggung Suma 22 Lagi Berarti Sabtu Selesenya Sampai Jam 3 Karena Sampai Jam 2 Kan Cuma 8 Orang Sampai Ini Masih Sisa 22 Lagi Misalkan Sabtunya Selesai Jam 3 Atau Senin Kalau Senin Cuma Dua Orang Suma Satu Jam Kan Dua Orang Itu Jatannya 30 Menit Per Orang Gitu Jadi Kalau Misalnya Apa Untuk Efisiensi Makanya Wancaranya Selesainya Selesainya Sabtu Jam 3 Dibat Lembur Saja Daripada Selesainya Hari Senin Menunggu Lagi Tapi Hanya Untuk Dua Orang Setiap Wancarakan Begitu Pelajari Yang ini Nanti Kamu Ngerti Disini Ya Iya Pak Oke Ada lagi Yang mau Tanya Enggak Anggun Pak Anggun Tanya Apa Anggun Ini Pak Yang Mau Tanya Yang Soal Materi Yang Tadi Bapak Kasih Contoh Sama Yudi Nah Itu Misalnya Hari Terakhirnya Itu Kan Hari Senin Misalnya Kan Kalau Di Contoh Bapak Tadi Semuanya Yang Terakhir Itu Dua 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 Nah Kalau Misalnya Ada Yang Tidak Itu Masih Termasuk Benar Apa Salah Pak Kalau Misalnya Apa Tadi Yang Hasil Akhirnya Misalnya Kan Senin Terakhir Terakhir Wawancara Kan Di Contoh Yang Kasih Tadi Terakhirnya Itu Dua Dua Semua Ya Pak Nah Misalnya Ada Yang Beda Misalnya Dua Terakhir Itu Ada Yang Satu Satu Gitu Gimana Pak Itu Masih Termasuk Benar Apa Salah Salah Kenapa Satu Karena Kan Jumlahnya 156 Orang Tadi Tadi Kan Sabtunya Kan Delapan Berarti Kalau Delapan Kalikan Berapa Jumlahnya Berapa Kan Wawancara 56 Kalau Satu Satu Berarti Kamu Tadi Sabtunya Jadi Sembilan Bukan Delapan Padahal Sabtu Jam Dua Harus Pula Mau Dilemburkan Boleh Tapi Senen Jadi Nggak Ada Tapi Nanti Jadi Sabtunya Jadi Habis 10 Orang 10 Jadi Jam 3 Sore Tadi Sabtunya Asumsinya Jam 2 Kemudian Dilanjutkan Hari Senin Tinggal Dua Orang Dua Orang Satu Jam Kamu Tadi Mau Satu Berarti Jumlah 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 56 Total Jadi Kalau Kamu Lemburkan Pada Waktu Hari Sabtu Maka Tadi Harusnya Sabtu Bukan 8 Orang Tapi Jadi 10 Tapi Kalau 8 Orang Selain Jam 2 Kalau 10 Jam 3 Boleh Dilemburkan Sampai Jam 3 Kamu Jawab Dilemburkan Sampai Jam 3 Sehingga Senin Tidak Ada Diwancara Itu Maksudnya Ya Itu Anggun Ya Ya Pak Oke Sudah Ya Jadi Kuliah Bapak Anggap Cukup Kita Ketemu Lagi Hari Jumat Depan Jangan Lupa Kerjakan Tugasan Dengan Baik Dan Benar Ditulis Yang Rapi Bapak Tunggu Di Google Classroom Sama Dengan Di Email Bapak Kalau Memang Di Sudah Habis Waktunya Ya Oke Oke Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke